Siklus Air Salah satunya adalah penerbangan biar Selain itu, membuang sampah di sungai Serta asap pabrik Nah teman-teman, dari ketiga hal ini Itu akan sangat mengganggu siklus air teman-teman Yang pertama, tadi penerbangan biar Penerbangan biar itu dapat mengganggu Perusapan air ke dalam tanah Yang kedua, membuang sampah di sungai Membuang sampah di sungai itu Juga dapat mengganggu siklus air teman-teman Dimana air itu tidak bisa mengalir lancar ke laut Dan dia akan tersendat oleh berbagai macam sampah-sampah yang ada di sungai Selain itu, asap pabrik Teman-teman tau kan, ketika asap pabrik itu dibuang Dia akan menuju ke atas Dan ketika sampai di atas, di permukaan langit Dia tentunya akan bisa menghubungan dengan awan Teman-teman tau di dalam awan itu kan ada hidup air Nah ketika asap pabrik yang bercampur dengan bahan-bahan yang berbahaya Dan juga bercampur dengan uang air Atau hidup air Itu bisa menyebabkan menjadinya hujan asap Nah, supaya teman-teman lagi tau bagaimana cara kita untuk menjaga siklus air Kita cek di video berikutnya Upaya menjaga siklus air Upaya menjaga siklus air Yang bisa kita lakukan adalah Menjaga kelestarian hutan Jadi, menjaga kelestarian hutan itu sangat penting teman-teman Selain hutan itu menjadi lebih lestari Dan segala ekosistemnya terjaga Kita juga tidak perlu kebingungan ketika musim kemarau datang Ketika musim kemarau datang Tapi kita memiliki hutan yang bisa menampung air itu tadi Kita tidak perlu khawatir akan kekeringan teman-teman Kalau teman-teman lihat di daerah Afrika Itu jarang sekali terjadi hujan teman-teman Tapi disana juga ada beberapa tanaman yang bisa menyimpan air Dan itu bisa digunakan oleh masyarakat di sekilas sana ketika musim kemarau Selanjutnya dengan tidak membuang sampah di saluran air Kenapa kok seperti ini? Apa sebenarnya tujuan dari tidak membuang sampah di saluran air? Nah, ketika kita membuang sampah di saluran air Yang terjadi pertama kali adalah bencana banjir teman-teman Bencana banjir ini sangat berbahaya teman-teman Karena selain bisa menimbulkan korban jiwa Bencana banjir ini juga dapat menyebabkan kencemaran dari air itu sendiri Dan airnya juga tidak bisa disimpan di dalam tanah Airnya akan terbawa ke saluran air dan langsung menuju ke laut Jadi tidak ada kesempatan bagi air itu untuk disimpan di dalam tanah Dan yang ketiga adalah menjaga daerah resapan air Kenapa ini penting? Seperti yang ustadah jelaskan di awal Bahwa proses infiltrasi atau penyerapan air oleh tanah itu tadi Itu membutuhkan tumbuhan teman-teman Jadi bagaimana cara kita menjaga daerah resapan air? Ya itu tadi Dengan tidak menembang pohon Nah boleh menembang pohon Tapi kita harus melakukan reboisasi atau penghijauan kembali Terhadap daerah-daerah yang ditebangi itu tadi Jadi meskipun kita melakukan penebangan Kita harus bisa juga melakukan penghijauan atau reboisasi Nah cukup sekian untuk hari ini Nah bagaimana teman-teman? Sudah membiarkan videonya? Apakah teman-teman paham bagaimana upaya untuk menjaga siklus air? Nah teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh